Siapa yang tak kenal dengan Nikita Mirzani? Nama Nikita Mirzani tak pernah lepas dari sorotan, dia dikenal sebagai sosok selebriti yang ceplas-ceplos, dan kerap jadi perbincangan hangat. Meski begitu, ibu dari tiga anak tetap memiliki banyak penggemar, meski di kolom komentarnya selalu ada saja warganet yang meninggalkan komentar buruk. Selain itu, dia juga dikenal sebagai artis yang memiliki kekayaan berlimpah. Bahkan, dia pun tak henti-hentinya, memamerkan kekayaannya lewat media sosial. Melalui unggahan terbarunya di Instagram, wanita kelahiran tanggal 17 Maret tahun 1986 ini, baru saja, memperlihatkan kekayaan bersihnya yang mencapai 88 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Kekayaan yang fantastis tersebut, memang bukan rahasia baru lagi, mengingat dirinya juga memiliki banyak ladang rupiah yang tidak diketahui Nitsen. Berikut ini, orang pedalaman rangkum dari berbagai sumber, mengenai sumber penghasilan Nikita Mirzani. Salah satu sumber kekayaan Nikita Mirzani, yang banyak diketahui publik tentu saja dari profesinya sebagai artis. Ia kerap mendapatkan job sebagai bintang tamu, presenter talk show, pesinetron hingga pemain film. Popularitasnya yang semakin meroket dan jam terbangnya yang tinggi, membuat Niki menjadi salah satu artis papan atas, yang mendapatkan bayaran mahal untuk tampil dalam acara televisi. Selain mendapatkan penghasilan dari profesinya sebagai artis, Nikita Mirzani juga mendapatkan penghasilan dari Youtube. Seperti diketahui, Nikita memiliki channel Youtube sejak tanggal 13 Mei tahun 2019. Sampai saat ini, channel Youtube Nikita Mirzani, Krazi Nikmir Real, sudah mendapatkan 4,80 juta subscriber, dan men-upload video sebanyak 598 video, yang diperkirakan berpenghasilan dari 45 juta sampai 1 miliar per bulan. Ia pun rajin membuat video dan video-video, yang diunggahnya pun kerap ditonton hingga jutaan kali. Memiliki followers mencapai 8,3 juta di Instagram pribadinya, membuat Nikita menerima endorsement produk. Seperti diketahui, banyak brand yang tertarik untuk mempromosikan produknya lewat akun Instagram Nikki. Mulai dari produk kecantikan hingga pakaian. Tarif endorsement Nikki juga terbilang mahal. Untuk setiap endorsement bisa mencapai jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah. Tak heran, dari sini menambah kekayaannya. Kekayaan Nikita Mirzani semakin terlihat nyata, setelah ia merintis manajemen model sejak 2016 silam. Bisnis model yang ia miliki ini kebanyakan bule. Untuk model pria, diberi nama Funga Boys, dan untuk model perempuan, Nikki memberinya nama Girlfriend. Tak berbeda jauh dari kebanyakan artis lainnya, Nikita Mirzani juga berkecimpung ke bisnis oleh-oleh. Namun, menariknya Nikki bukan menjual kue kekinian. Ia lebih memilih, membuka bisnis toko oleh-oleh, yang berisi souvenir dan makanan ringan. Toko oleh-oleh yang telah tersebar ke berbagai tempat wisata ini, terinspirasi dari diri sendiri yang senang traveling, dan berburu oleh-oleh. Nikita Mirzani, juga memiliki bisnis kencantikan dan juga fashion dengan brand Zola Pajamas, jeans by Nikita Mirzani, beauty house hat tutu, lipstick by Nikita Mirzani, hingga bisnis bikini yang ia beri nama Nikky Breeze. Tak heran, jika Nikita memiliki kekayaan lebih dari 1,3 triliun rupiah. Wanita kelahiran tanggal 17 Maret tahun 1986 ini, juga dikabarkan berbisnis di bidang properti, dengan nama properti Naira Residence, dan diketahui telah lama menjadi investor sebuah perusahaan batu bara di Kalimantan. Nikita diketahui telah menggolontorkan kekayaannya, di sektor batu bara sebanyak 10 miliar rupiah sejak 2017, dan kini dikabarkan memiliki saham terbesar, di salah satu perusahaan batu bara. Sampai disini ya, konten hari ini, saatnya kalian bantu aku dengan tekan like, share dan subscribe, biar aku makin semangat buat videonya. Sampai jumpa, Cepanggawan, Koro. Waduh. Laura. Waduh.